Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR oke teman-teman di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya disini ada suatu edaran penting ya dari camping debut tentunya untuk bapak atau ibu ya kepala sekolah dan ini tentunya jangan sampai terlewatkan ya nanti disini ada edaran resminya ya tentunya bagi sekolah yang mendapatkan undangan atau suatu edaran ini tentunya harus mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan besok ya nanti kita akan membahas ada suatu edaran penting apa dari camping debut tentunya simak video ini sampai lengkap sehingga nanti teman-teman tidak gagal paham ya tapi sebelumnya kita ingatkan dulu ya mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita hai teman-teman yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastukadia.com disini akan memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke kita kembali lagi kesini ya untuk sekalian dengan suatu edaran penting ya dari camping debut untuk kepala sekolah tentunya ini bagi sekolah-sekolah ya yang telah ditetapkan ya sebagai apa namanya sekolah penggerak ya khususnya untuk jenjang SD ini tentunya besok ada informasi ya terkait dengan kurikulum merdeka ya kita akan lihat suratnya teman-teman yang pertama ya disini ada suatu edaran ya yang dikeluarkan per 22 April 2022 ya tentunya ini ada hubungannya ya dengan surat yang sudah dikeluarkan ya dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini pendidikan dasar dan menengah per 7 April 2022 ya tentunya ini ada hubungannya dengan pengadaan buku kurikulum merdeka ya nah tentunya sebelum ini ya ini ada juga sebelumnya ya tentunya ini sudah ada terkait dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 0301 garis miring C garis miring HK titik 00 garis miring 2022 ya tentunya untuk penetapan sekolah ya satuan pendidikan melaksana program sekolah penggerak ya untuk angkatan 2 dan juga untuk angkatan 1 oke kita fokus dulu ya disini ada surat edaran penting tentunya ini ditunjukkan ya atau ditunjukkan untuk kepala sekolah nah surat edaran ini ya dikeluarkan per 22 April 2022 tentunya dari Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nah disini kalau kita lihat ya per nomor 0620 sekian tahun 2022 ya disini ada percepatan pengadaan buku kurikulum merdeka ya disini untuk sekolah dasar penggerak ya nah ini tentunya untuk sekolah dasar penggeraknya atau sekolah pengguraknya ini bisa dilihat di dalam ini ya surat keputusan Direktur Jenderal ini ya nanti Bapak Ibu Guru ya nanti bisa download aja ini di masetiu.kdr.com nah kalau kita lihat ini juga ada hubungannya ya disini karena ada pengadaan buku kurikulum merdeka ya tentunya disini ada hubungannya dengan surat edaran ya yang dikeluarkan per 7 April 2022 ya tentunya disini terkait dengan pengadaan buku kurikulum merdeka kemarin kita sudah membahas terkait dengan ini di video kita sebelumnya oke kita fokus dulu kesini ya disini di surat edaran terakhir atau terbarunya disini dijelaskan ya dalam rangka persiapan pelatihan sekolah dasar penggerak angkatan 2 nah disini ya jadi sekolah dasar penggerak angkatan 2 berarti sesuai SK dirjanya adalah ini sekolah penggerak angkatan 2 nah disini dan menyambut tahun pelajaran 2022-2023 ya serta menindaklanjuti sosialisasi pemesanan buku teks utama kurikulum merdeka pada seluruh SD ya atau sekolah dasar penggerak angkatan 1 dan 2 pada hari Selasa 19 April 2022 ya dengan hormat kami mohon bantuan saudara kepala dan pendidikan kabupaten atau kota untuk menugaskan kepala sekolah SD penggerak ya angkatan 1 dan 2 disini untuk mengikuti kegiatan pada hari ini ya Senin 25 April 2022 ya berarti besok teman-teman ya nah disini waktunya pukul 9 sampai dengan 12 disini ada di kanal youtube ya jadi nanti bapak ibu guru ya yang sebagai kepala sekolah tentunya ini harus menghadiri atau mengikuti kegiatan tersebut nah terus disini acaranya ya disini adalah pemanduan pemesanan buku kurikulum merdeka bagi sekolah dasar penggerak angkatan 1 dan 2 nah disini mohon agar dalam acara tersebut ya setiap kepala sekolah dasar penggerak sudah siap dengan perangkat laptop dan komputer atau komputer dan terhubung dengan internet guna melakukan pemesanan langsung yang akan dibandu oleh narasumber ya jadi ini titiknya disini ya tentunya kita akan cek dulu disini ada keterkaitan ya terkait dengan suat edaran sebelumnya terkait dengan pengadaan buku kurikulum merdeka ya kalau disini kalau kita lihat ya disini sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka sebagai bagian dari kebijakan merdeka belajar yang merupakan salah satu program prioritas kementerian pendidikan kebutuhan riset dan teknologi disini perlu adanya ketersediaan buku kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan ya nah berkini dengan hal tersebut kami mohon bantuan saudara disini untuk mensosialisasikan ya kepada satuan pendidikan atau sekolah yang melasukkan kurikulum merdeka bahwa pengadaan buku dapat dilakukan melalui mekasime sistem informasi pengadaan di sekolah melalui SIPLA nah tentunya nanti untuk pengadaan buku ini ya nanti tentunya akan disampaikan atau disosialisasikan besok itu ya bapak ibu guru ya terus yang berikutnya disini waktu untuk melakukan pemesanan lihat ini karena adanya batasan waktu ya tentunya besok dengan adanya sosialisasi itu diharapkan sekolah-sekolah khususnya di sekolah dasar penggerak itu untuk segera melakukan proses pemesanan buku ya biar nanti untuk proses pembayaran segera terselesaikan ya nah disini ada satuan pendidikan yang untuk kegiatannya disini ada tanggalnya ya disini ada satuan pendidikan program sekolah penggerak ya disini ada proses pemesanan ya 1 April sampai dengan 30 April proses telah terima 30 Juni ya pembayaran 1 Juli 2022 ya mengingat ini adalah 1 April sampai dengan 30 April ya tentunya ini sudah tanggal 20 berapa ini ya 24 ya nah ini sudah 24 ya tentunya ini akan diberikan sosialisasi untuk mempercepat proses tersebut nah yang berikutnya ya disini ada untuk satuan pendidikan penyelenggara kulitul merdeka ya ini bukan pelaksana program sekolah penggerak nah ini tentunya juga sama tetapi ini waktunya lebih lama ya yaitu sampai dengan 10 Mei 2022 nah disini kita juga dijelaskan ya di dalam saat edaran ini untuk sumber pembiayaannya untuk pengadilan buku kurikulum nah tentunya disini dibebankan ya pada bos kinerja 2022 nanti untuk daftar bos kinerja ya yang 2020 yang dapat siapa saja nanti bisa dicek aja disini ya disini ada bos kinerja nanti silahkan diketik aja atau kemarin baru kita taruh disini ya terkait dengan ini ya bos kinerja jadi ada siapa sih sekolah menerima bos kinerja dan besar lainnya berapa saja nah ini adalah salah satu komponen yang bisa digunakan untuk pengadaan buku kurikulum merdeka ya disini ada bos kinerja BOPU kinerja ada bantuan pemerintah 2022 dan juga bisa juga menggunakan dana mandiri nah selain itu ya disini juga bos reguler ya jadi satu pendidikan penyelenggara kurikulum merdeka yang bukan merupakan pelaksana program sekolah penggerak nah ini untuk pembiayaan dapat juga dibebankan dari bos reguler ya untuk 2022 BOP reguler 2022 dari dana penerimaan pemerintah dan juga dana mandiri ya seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya atau nanti jangan lupa untuk besok mengikuti kegiatan ini ya sosialisasi percepatan pengadaan buku kurikulum merdeka oleh SD penggerak ya tentunya bisa saja selain SD juga bisa mengikuti ya tentunya nanti bisa berbeda oke teman-teman cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga bermanfaat mohon maaf jika rasa salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati